PEMBICARA 1 Ketua Partai Perindo Papua, Raflus Dorangi mengatakan setelah pihaknya mendengar langsung penyampaian visi dan misi dari BTM, maka BTM sebagai putra Papua sudah sangat layak menjadi Gubernur Papua. Karena penyampaian program visi dan misi BTM sudah sangat menyeluruh dan pastinya akan menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat Papua. Apalagi ada beberapa masukan dari para panelis yang tentu saja memberikan bobot baru dalam memperkuat visi dan misi BTM untuk didaftar ke KPU Papua nantinya. Dan menurut Raflus, intinya Partai Perindo komitmen mencari putra Papua terbaik yang bisa melayani masyarakat dan membuat percepatan pembangunan guna mengejar ketertinggalan yang ada. Hari ini untuk calon-calon Gubernur yang datang mengikuti fit dan proper tes ini secara langsung, dari empat calon yang mendaftar di kami itu Pak Yunus Wonda dan Pak BTM. Sementara yang lain mengikuti lewat Zoom. Dari pemaparan para peserta memang cukup menarik dan para panelis ini memberi kompobotan buat visi-misi yang sudah dibuat oleh para calon-calon Gubernur yang ini akan memperkuat visi-misi mereka ketika mereka maju untuk ke KPU nanti. Beliau sudah sangat layak untuk menjadi gunung. Dari empat ini kita akan mengusulkan, ini tidak satu nama, tidak satu nama yang akan kita bawa. Yang terbaik dari keempat itu akan kita bawa untuk ke desa di pusat. Usai mengikuti uji kelayakan sebagai bakal calon Gubernur Papua, BTM menyatakan keinginannya untuk bersama dengan Perindo membangun Papua ke depan. Selain melakukan fit and proper test, Partai Perindo juga akan melakukan survei untuk mengetahui elektabilitas setiap calon kepala daerah yang nantinya akan disampaikan ke DPP pusat, karena hasil survei oleh Partai Perindo merupakan salah satu persyaratan utama yang diminta oleh DPP pusat. Dari Kota Jepura, Papua, Lisa Rom Korem, Noken Live mengabarkan.